Hey what's up para dunsul, welcome back to Kerajaan San Dua Oke para dunsul, hari ini kita akan memperbandingkan sesuai pertanyaan kalian yang komen di kolom komentar Youtube aku ya Oke para dunsul, sebelumnya, tekan tombol subscribe di bawah sini dulu, biar gak kehilangan dan ketinggalan Kerajaan San Dua Semoga menjadi anggota kerajaan yang paling solid ya para dunsul Dan sesuai pertanyaan-pertanyaan kalian bang, sebelum plastisol bang, gimana bedanya dengan sebelum discharge ya Ada yang menanyakan, kemarin kan aku memperbandingkan Erigo dan Firegood ya Erigo itu sebelumnya plastisol dan Firegood sebelumnya discharge Bang, apa yang bagus, mana yang bagus, oke kita akan menjawab pertanyaan para dunsul semua Kita akan memperbandingkan sebelum plastisol antara plastisolnya Diri dan plastisol, eh, dischargenya Scream Mouse ya Kita akan memperbandingkan ini masing-masing kaos ini udah 5 tahun lebih ya Gimana bentukan sablon ini setelah 5 tahun, oke para duns, langsung aja kita review Ini dia perbandingannya, oke duns ya, ini dia perbandingan antara dua buah brand ya Dua buah brand ya duns yang udah sekitar 5 tahunan pake ya Oke, ini aku ada punya baju yang udah lama banget dan ini gak bisa kepake lagi Ini udah lama banget, ini sekitar 10 tahunan dan ini 5 tahunan ya Jadi aku udah punya baju ini sekitar 5 tahunan, kemarin ada chat Bang, discharge itu kenapa dicuci kok warnanya memudar gitu Oke duns, kita akan memperbandingkan dua buah sablon ini ya Bukan kainnya ya, ini adalah merek brand-brand lama ini ya Ini ada Diri dan Scream Mouse, ini brand-brand lawas yang udah gede banget ya Ini Diri, udah lama banget Kita lihat sablonan Diri ini dia memakai plastisol yang high quality zaman dulunya Dia high quality dan Scream Mouse ini dia memakai sablonan discharge ya Ini Scream Mouse, dia memakai discharge Nah, perbedaan distro itu eksklusif atau enggaknya dilihat dari sini Dia punya woven di sini dan ada hang tag-tagnya lainnya Ini warnanya pudar, discharge dan ini plastisol warnanya masih tetap sama seperti yang baru dibeli dulu Mungkin kainnya aja yang agak pudar ya Oke brand-brand, langsung aja kita memperbandingkan warna dari dua buah kaos distro ini Yang legend ini, yang lama banget Sekarang aku masih suka dengan Diri dan Scream Mouse ya Masih bagus-bagus banget Perbedaan kainnya, kainnya ya kainnya beda lah ya Kita memperbandingkan sablonnya aja ya Di sablon Diri ini ada, di sini ada plastisol Ini plastisol kira-kira 5 tahun atau lebih ya 10 tahun pakai mungkin Dan itu discharge 5 tahun pakai Ya, ini udah lama banget Ini masih aku pakai ya Scream Mouse masih aku pakai Berarti duluan ini Ini sekitar 7 tahunan lah kayaknya Oke, kita lihat dari sablonannya Oke Kita lihat dari sablonan plastisol ini dulu Plastisol ini kalau udah lama Dia, ini plastisol ya Nah, ini keras banget Plastisolnya high quality Di dalamnya nggak apa banget Nggak ada tembus kain, seret kain sedikit pun Nah, ini makanya dulu Berkeringat Sedada-dada berkeringat ini Ya, karena sablonannya ngeblok di depan gitu Jadi, gerah panas banget Di sablonan plastisol udah sekian tahun pakai ini Ini kita lihat Dia ada cracking ya Ada yang hitam ini ada pecah Seperti ini Ya Nampak ya Dia ada pecah seperti ini Terus Dia ada menggelembung-gelembung gitu ya Di plastisol ini Kemarin menggelembung Dia terus pecah dia Kebanyakan yang cracking Warna hitamnya ini pecah-pecah Mungkin tipis kali ya Tapi misalnya Beda-beda ya Kalau ini nggak Nah, ini pecah Dan ada beberapa yang putihnya ini Menggelembung Habis menggelembung itu dia pecah Nah, sehingga bentuknya seperti ini Ya Bentuknya kayak gini Ini plastisol ya Bisa dikupas gitu Kayak kulit Nah, kita kupas kayak kulit gitu Nah, kita kupas ya Nah, ini plastisol Ini sablonan plastisol ya Ini udah sekian tahun pakai ya Warnanya tetap Warnanya tidak akan purdar Karena ini plastisol gitu Ya Terus ada cracking-crackingnya Cuma pecah-pecah disininya Dan itu nggak bagus banget ya Kalau masih Kalau dipakai ya Untuk di rumah-rumah aja lagi nih Tapi ini Diary ini Kualitas sablonnya memang high quality Dan kita beralih ke Scream mouse ya Ini sablonan Scream mouse Scream mouse dari awal Dia menyablon dengan discharge ya Mulai masuk ke distro itu Sablonannya discharge Ini sablonan discharge Kita lihat di belakangnya Kalau discharge dia tembus 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 ke belakang kain Kalau plastisol Dia nggak tembus Ini nggak tembus Dia kayak kertas gitu Kayak kertas Kayak poster Ya Terus kalau discharge Dia tembus Dia tembus ke belakang kain Nah Seratnya terasa Ini udah berapa kali cuci ini Mungkin udah seribu kali cuci ya Dan discharge ini Ini serat benangnya itu Serat kain Ini serat kain ya Lihat ya dunsya Itu serat Sablonnya mengikuti serat kain Lihat Di awal-awalnya Dia memang agak Kayak cracking gitu Agak kayak pecah-pecah gitu Tapi setelah dicuci Dia akan jadi seperti ini Selembut ini Sehalus ini ya Dia akan sehalus ini Dia nggak akan ada cracking-cracking lagi Nggak Ada Apa ya Sisa-sisa tinta sablonnya Nggak akan ada lagi Di atas ini Dan Memang Plastisol itu memang Eh Discharge ini memang Nggak dapat warna ya Nggak Bukannya penurunan warna sih ya Tinta discharge Itu memang Ciri khas warnanya Itu pudar Dari warna yang asli Dari warna sebenarnya Jadi memang Kalau untuk Distro yang mengejar Warna desain Itu biasanya Plastisol Tapi kalau Distro yang memang Main warnanya yang Nggak mengejar Warna banget Ya Mainnya Discharge Discharge ini memang Pudar warnanya Warna putihnya itu pudar Warna Ininya Kuningnya juga pudar Jadi jangan salah kan Duns Kalau dicuci Tinta discharge itu Pudar duns Ya iya Tinta discharge memang Seperti itu Memang nggak Mengeluarkan warna Seperti plastisol Atau rubber Ya Tinta discharge itu Memang Warnanya itu Warnanya Memudar Soalnya dia cabut Warna kain dulu Baru diisi warna Jadi kalau untuk Lebih ahlinya Silahkan tanya Ke vendor-vendor Sablon ya Kenapa Tinta discharge Nggak bisa Warnanya Seterang Tinta plastisol Itu Ada penjelasannya Bagi mereka itu Ya Jadi tinta plastisol Itu memang Dicuci Memang Memudar warnanya Memang seperti ini Tapi overall Aku suka Karena nggak gerah Karena bagus Nggak gerah Nggak menutup kain Jadi kita Nggak berkeringat Di cuaca panas Untuk kainnya Nggak usah kita bandingin Oke dan segimana Perbandingannya Antara sablon Plastisol Dan sablon Discharge Tadi Kalau dairy Ya sablonnya Plastisol Itu gerah banget Nutup banget Di sini Dan Scrimos Itu sablonannya Adalah Discharge Gimana menurut kalian Itu perbandingannya Itu terserah Kepada kalian lagi Masing-masingnya Dan aku hanya Di sini Memberikan referensi Aja Jangan lupa Klik Deskripsi Ada instagram Aku disana Klik link Instagram aku Follow instagram Aku Dan pergi ke link Bio instagram aku Untuk mendapatkan Merchandise Kerajaan Sandu Di Shopee Jadi para adun Bisa belanja Merchandise Kerajaan Sandu Di Shopee Dan link video ini Unlike Kalau nggak suka Share video ini Ke teman-teman Walaupun nggak suka Supaya kita bertambah Terus Soasanya Tentang produk Lokal Indonesia Lokal pride Indonesia Ya Yang Yang aku jadi Resah sekarang Yaitu Lokal produk Lokal Indonesia Itu bangga Dengan budaya Budaya Jepang Bangga Dengan budaya Asing Untuk desain Kalau merek Aku nggak memasalahkan Pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Indonesia Terserah Tapi kalau budayanya Aku memasalahkan Kembanyakan orang-orang kita Memakai gambar Atau desain-desainnya Budaya Jepang Budaya kita kan masih banyak Yang mau diangkat Ya kan Ngapain pakai budaya Orang lain Itu penjajah kita juga Oke Pak Radun Sampai disini dulu Perjumpaan kita Ya Gimana perbandingannya Terserah Pak Radun Itu adalah Kawas-kawas yang Sekiranya Sudah Setelah 5 tahun ke depan Aku pakai Krimos Sudah 5 tahun Aku pakai Terus Dari itu Sudah 7 tahun Mungkin aku pakai Sampai nggak muat lagi Ya Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kerajaan Sandu